Intro Soalnya Sebagian dari kita mungkin menganggap Undang-Undang ITE itu merupakan perlindungan dan juga pengaturan di media sosial. Eh, tapi ternyata gak cuma itu loh. Ternyata Undang-Undang ITE juga menyangkut soal penyebaran informasi elektronik yang ada unsur melanggar kesusilaan. Dan itu terdapat di Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Dan sementara ada juga nih Pasal 27 Ayat 3 yang menyangkut tentang pencemaran nama baik. Kalau lihat dari Pasal 27 Ayat 3, Pasal ini sering disebut Pasal Karet. Kenapa? Karena Pasal tersebut bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Hal ini terjadi pada Baik Nuril, seorang mantan guru honorel asal Mataram. Rekaman itu dibuatnya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dekat dengan kepala sekolah seperti yang dirumorkan oleh lingkungan sekitarnya. Namun, belakangan rekaman tersebut tersebar dan membuat kepala sekolah itu diberhentikan. Akhirnya, kepala sekolah itu melaporkan Nuril ke kepolisi dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pada 26 Juli 2017 lalu. Sementara pakar hukum Undang-Undang ITE mengatakan terdapat kekeliruan terhadap Pasal yang dikenakan oleh Baik Nuril. Ya memang pertama itu, betapapun ya kita harus berhati-hati ya untuk menyebarkan hal-hal yang terkait dengan larangan-larangan dalam Undang-Undang ITE gitu ya. Misalnya terkait kesusilaan, kemudian mencemarkan sama baik orang, hoax, ujaran kebencian gitu ya. Tapi memang di sisi lain ini juga sebenarnya kan Undang-Undang ini kan tidak ada bentuk untuk menakuti-menakuti orang gitu. Artinya bahwa ketika kita merasa benar, misalnya katakanlah kita mau mengungkap satu kasus, ya mungkin kasus tersebut dampaknya akan mencemarkan sama baik orang itu pasti gitu ya. Tapi karena ini sebuah kebenaran, harus kita ungkapkan gitu ya. Kalau dilihat dari kasus mengenai ITE nih, mulai dari sekarang kayaknya kita harus bijak menggunakan media sosial. Mulai dari bertanggung jawab apa yang kita posting, sampai kata-kata atau status juga kita harus mempertanggung jawabkan itu. Dan mulai disiplin sama apa yang kita share, supaya tidak menyinggung orang lain dan juga pastinya tidak membuat masalah. Silahantika, Alphareza, Maporkan.